underline omong dikit tapi nyelekit bersama om bab temukan di channel youtube om bab indonesia om bab sebanyak 14 warga negara indonesia sekarang ini ditahan di rumah sakit luar negeri karena mereka ini adalah korban dari tindak pidana perdagangan orang terkait jual beli ginjal bagaimana om bab penggaris boy mas lain ya kemarin itu kan banyak sekali masalah kan viral kalau banyak terjadi jual beli manusia ya orang ditahan dicarikan pekerjaan katanya tapi sampai di luar negeri itu malah dikerjakan yang repot setelah mati gitu lah ya ada yang suruh nipu pakai online sekarang muncul bahwa ini terjadi jual beli organ tubuh nah ini menarik sebetulnya mengenai jual beli organ tubuh itu yang paling sering dicari kan sebetulnya itu ginjal ya lah sekarang kita pikir juga kalau memang ada orang yang sakit ginjal belakangan ini banyak ya itu dan sudah dilakukan cuci darah ternyata tetap tidak bisa menolong sehingga memang mau tidak mau tuh ginjalnya tuh harus ditranspalasi ya itu kan bingung carinya ginjal sepengetahuan kita itu kalau di luar negeri misalnya di China di Tiongkok sana itu kalau gak salah itu orang yang mau siap transportansi ginjal itu menunggu di rumah sakit sambil dicuci darahnya seperti itu menunggu kalau ada donor nah donor kalau di Tiongkok sana itu rasanya lebih cepat dapat karena disana tuh banyak koruptor yang ditembak dan koruptor-koruptor atau terpidana hukuman mati itu sudah sering terjadi jadi kalau itu terjadi eksekusi hukuman mati maka segera dicek ini dia punya golongan darah apa macem-macem-macem terus ketahuan bahwa ini donornya tipenya ini jadi yang butuh antri di rumah sakit itu yang cocok langsung itu diambil ambil langsung dikirim naik helikopter atau pesawat terbang itu langsung dicangkokkan itu selesai urusannya tapi kalau di Indonesia atau di beberapa negara lain itu relatif kan donor organ tubuh itu kan tidak boleh resminya tidak boleh resminya tetapi banyak isu dan kejadian-kejadian bahkan juga ada di Indonesia itu biasanya kalau ada orang yang sakit ginjal sudah harus dicuci darahnya itu selama misalnya seminggu harus dilakukan 4 kali itu kan setengah mati kan biayanya sudah gede juga badannya lagi repot seperti itu itu katanya itu ada Markus maklar kasus dan ini maklar yang hai ngomong-ngomong bisik-bisik you mau gak dapet donor ginjal tapi ini juga tidak terjadi di Indonesia saja bahkan di Singapura juga pernah terjadi bahkan sekarang juga mestinya sudah terjadi ada juga ya itu biasanya memang under rebel ya secara resmi secara hukum kan gak boleh hanya boleh dilakukan kalau di Singapura itu kalau dari keluarganya jadi keluarganya yang mendonorkan ginjalnya itu boleh di luar itu gak boleh ceritanya begitu tapi pasar gelap kan ada ya cari orang-orang yang ginjalnya mau ditransplantasikan nanti digabat imbalan ya istilahnya macam-macam tunjangan kesehatan tunjangan pensiun bagaimana macam-macam ya ada di Indonesia konon juga ada ya nah ini kan berarti gelap-gelapan tapi sebenarnya kalau ginjal yang diambil salah satu itu membahayakan sang pendonor tidak sih ombo ya ternyata orang itu kan ginjalnya dua kanan dan kiri ternyata ini dari penyelidikan atau dari empiris yang sudah dilakukan itu orang kalau kehilangan satu ginjal itu ternyata tetap berfungsi dengan baik bukan terus fungsinya separuh itu tidak ya jadi fungsinya tubuh dengan ketergantungan ginjal tadi itu antara punya dua ginjal sama satu ginjal itu sama jadi secara medis kalau ginjalnya itu diambil satu didonorkan sama orang lain yang cocok ya itu sebetulnya pendonornya itu tidak ada masalah ya banyak ada kasus yang umur panjang ya dan kehidupan sehariannya tidak ada masalah nah itu nah sekarang kalau aturannya yang tidak boleh selalu terjadi kalau tidak boleh itu berarti pasti ada pasar gelap seperti kemarin di Jakarta itu ada anak ada manusia atau ada orang yang di tengah jalan itu memasang poster badan butuh duit mau dijual ginjalnya itu kan muncul itu ya sebetulnya ini menjadi problem ada orang yang kehidupannya keluarganya susah cari pekerjaan belum dapat atau bagaimana pokoknya kehidupannya susah tetapi sehat-sehat semua punya ginjal yang bagus-bagus semua sebaliknya di lain pihak itu mempunyai kasus ginjalnya rusak harus dicangkok dan cangkok orang yang kena ginjalnya rusak dua-duanya itu kan dicangkok juga satu kok bukan dua kok ya nah itu mestinya ada jembatan yang baik ya jadi harusnya ini tuh perlu dipikirkan dalam kasus-kasus tertentu sebetulnya ini dilegalkan saja memang peraturannya itu kalau jadi donor itu kan tidak boleh dari yang hidup tapi kalau yang sudah mati boleh nah sekarang karena ada timbul pertanyaan kalau sekarang donornya itu bunuh diri gimana kan dia mati nah itu boleh gak diambil nah ini kan jadi dilema juga kan jadi artinya ada loophole yang bisa dimasuk ya jadi ini perlu dipertimbangkan apakah bisa pemerintah itu menjembatani dengan syarat-syarat bagaimana agar supaya menderita sama donor itu bisa saling membantu untuk mencapai kesejahteraan bersamanya itu oh jadi begitu ya om Bob jelas deh sekarang terima kasih om Bob untuk waktunya sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang underline omong dikit tapi nyelek hit bersama om Bob jika anda suka dengan channel ini jangan lupa subscribe like dan komen sampai jumpa di video